Pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Kota Pekalongan membuat antusias masyarakat untuk datang ke unit donor darah atau UDDPMI Kota Pekalongan menurun. Hal tersebut menyebabkan stok darah saat ini menipis dan membuat UDDPMI Kota Pekalongan terus melakukan upaya dengan sosialisasi melalui sosial media untuk mengajak masyarakat bahwa donor darah di masa pandemi aman dengan jam pelayanan tetap 24 jam serta penerapan protokol kesehatan secara ketat sehingga tidak menularkan virus COVID-19. Dijelaskan oleh petugas laboratorium dan IT pada UDDPMI Kota Pekalongan, Teguh Sugiantoro, bahwa untuk stok darah selasa 13 Juli golongan darah A sebanyak 54 kantong, golongan darah B 46 kantong, golongan darah O 60 kantong, serta golongan darah AB 9 kantong. Menurutnya jika stok darah benar-benar menipis kurang dari 10 kantong, UDDPMI Kota Pekalongan tetap melayani permintaan darah. Namun jika permintaan darah lebih dari 1 kantong, maka PMI hanya memberikan 1 kantong darah dan sisanya diganti oleh keluarga yang melakukan permintaan darah. Lebih lanjut, Teguh menyebut selama pandemi ini setiap harinya masyarakat yang mendonorkan darah ke PMI Kota Pekalongan sekitar 10 hingga 20 orang. Sedangkan pengeluaran darah di PMI Kota Pekalongan dari permintaan luar selama 24 jam mencapai 30 kantong darah. Karena kegiatan di luar sudah sangat berkurang, jadi kita mengandalkan donor yang akan ke kantong. Stok darah ini tanggal 13 Juli tahun 2021, yang golongan darah A sebanyak 54, yang B 46, yang O 60, AB 9. Kita rata-rata per hari 24 jam meneluarkan sekitar 30 kantong. Perkiraan ini meminjamkan 1 minggu. Selama pandemi, kita memang stok darahnya sangat tipis. Kalau laki ini ada PPK yang bantuan tambah, yang datang tambah sedikit, ya kegiatan di luar, pun 1 bulan 1 atau 2 tempat. Irva Febriani, Batik TV melaporkan. Kita tetap terus merupayakan, ya, masyarakat jangan tertakut datang ke PMI, kita selalu tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi donor darah aman, tidak menolakkan. Terima kasih.